Selamat sore, perkenalkan nama saya Sifo Rian Simonum Siwar, dan saya berkomunikannya di Sumpani, Kabupaten Jaipura. Dan saat ini saya dan beberapa teman saya sedang mengembangkan bisnis yang kami namakan sebagai kelompok kebun duit Insya Papuana. Ide awal dari kita buat nama ini, nama bisnis ini Insya Papuana nih, kita ambil dari nama latin tanaman yang kita prioritaskan, atau tanaman yang kita unggulkan di dalam kita punya bisnis ini, yaitu kayu besi, dia punya nama latin itu Insya, Jadi kita ngambil nama itu, jadi kita punya nama bisnis atau kelompok kebun duit ini, dari Insya Papuana, jadi artinya kayu besi dari Papuabud. Kelompok ini kami bentuk karena pertama kita melihat bahwa ada satu masalah di lingkungan yang tepat kita tinggal, yaitu masalah tentang bagaimana kita melihat di dunia siklop, dan ini sudah bisa dikatakan masuk dalam lagi deforestasi, artinya kita punya hutan yang sudah semakin terjerus dengan besarnya wilayah yang sekarang ini, yang legal logging ini. Jadi kita melihat itu, makanya kita pikir bahwa di Papua sini nih, atau di tempat yang kita tinggal ini banyak sekali bibit-bibit yang bisa kita manfaatkan. Itu bagaimana untuk kita cari dan kita semua idea, untuk sekaligus juga membantu pemerintah dalam program-program, misalnya penghujauan, agar organisasi, dan lahan-lahan kritis gitu, dan kita pikir di sini ada satu peluang usaha yang bisa kita ngambil di situ. Kalau kita produk tumbuhan di sini, itu menyediakan kibesi, kama, terus juga ada gaharu, kawan gaharu karena, pertama itu kita berpikir, kenapa ini harus dilakukan pemerintah bulan, karena dia punya proses, dia memiliki proses yang berbeda untuk menjadi satu bibit yang tumbuh baik. Untuk kayu bresi dan gaharu, saya kira mungkin di Papua juga, maksudnya belum ada yang menyentangkan usaha seperti ini, karena kita tahu bahwa kayu bresi juga ada yang mengambil nilai jual yang bagus kan, terutama untuk mengatasi kibesasi, terus juga dia punya kayu yang bisa diolah, kawan gini nih, dia memiliki tumbuhan yang luar biasa ya, bagaimana dia tumbuh. Pembaat yang kita dapat dari perhantukannya ini sangat besar sekali, untuk kita punya usaha, perkembangan usahanya, dimana usaha ini kita bergerak awalnya nih, bisa dibilang tidak ada modal sama sekali, jadi modal nekat saja. Jadi, manfaat yang kita dapat di sini nih, persemayan ini bisa kita bangun, persemayan seni permanen, terus kita bisa beli koker-koker yang ada sekarang ini, terus juga beli tanah, pokoknya itu, apa, manfaat yang besar, kita mulai punya bisnis di sini. Selain itu juga kita dapat pengalaman-pengalaman baru, dan juga bagaimana dapat teman-teman, dan bagaimana bisa belajar tentang bisnis. Satu saja yang saya senang dari Tamina itu, karena bagaimana dia bisa mempercayakan, mitra-mitra baru ini untuk mendapat modal yang besar, padahal dengan angsuran atau ini yang kecil gitu. Artinya ada keberanian dari Tamina juga untuk kasih modal gitu, untuk pengusaha-pengusaha yang masih, istilahnya masih, masih takut-takut lah gitu. Terima kasih telah menonton!